Selamat pagi, saya Hendra Kurniawang, Technical Advisor dari PT Sinex Method Data Indonesia. Saat ini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana membuat user group ini di mana tujuannya untuk bandwidth limiter. Jadi di ability ada fasilitas untuk bandwidth limiter, itu per SSID. Oke, kita mulai saja. Ini saya sudah masuk ke controller-nya, kemudian di menu setting, lalu di menu user group. Di sini kita tinggal create new user group, kita tinggal pilih, kita create name-nya. Misalkan kalau kita buat untuk group 1, Nah, kita tinggal klik limit download bandwidth-nya. Satuannya adalah bentuk kbps, misalkan 1024 kbps, berarti itu 1 mbps. Kemudian kita juga bisa limit untuk upload-nya, kita tinggal create. Kita input input nilai kbps-nya yang kita mau limit. Setelah selesai, kita save. Dan kita masuk ke wireless network, kita pilih salah satu saja untuk wireless network-nya, di ubnt secure, lalu di advanced option. di user group ini, kita pilih user group ini, kita pilih name user group yang sudah kita buat. Kita pilih ubnt group 1, lalu kita tinggal save saja. Oke, berarti otomatis untuk SSID dengan nama ubnt secure, ada bandwidth limitation, di mana ketentuannya, role-nya itu kita buat di menu user group. Oke, kita sudah selesai untuk membuat user group dengan tujuan untuk bandwidth limitation. Terima kasih.